Satreskrim Polresta Banyumas berhasil menangkap ayah E terduga pemilik 4 kerangka bayi di Kelurahan Tanjung Kabupaten Banyumas. Penangkapan ini akan mengungkap apakah E bertindak sendiri atau ada desakan dari orang lain. Kasatreskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi mengatakan sudah menangkap ayah E pada minggu 25 Juni 2023. Penangkapan ayah dari E ini nantinya akan mengungkap apakah E bertindak sendiri atau ada desakan dari orang lain. Sebelumnya sempat diberitakan menurut penggakuan warga setempat yaitu T mengatakan kalau terduga E dianggap punya hubungan khusus dengan ayahnya melebihi bapak dan anak. Perilaku E berubah setelah adanya penemuan kerangka bayi tersebut dan langsung tidak dapat ditemui. Warga di Kelurahan Tanjung sudah tidak bisa menutupi fakta bahwa E pernah melahirkan pada 12 tahun yang lalu. Bahkan mereka sempat diusir oleh warga sehingga ibu E sempat pindah-pindah kontrakan. Ia mengatakan anak yang diduga hasil hubungan terlarang antara E dengan bapak kandungnya itu sempat diadopsi oleh warga Semarang. Anak pertama yang lahir dan besar itu diadopsi orang Semarang yang saat ini sudah duduk di bangku SD. Jangan lupa follow, like dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!